Pertempat di lingkungan Poltekat Kodiklat AD, Desa Pendem Kecamatan Cunrejo, Kota Batu, Desenatalis ke-34 Poltekat diwarnai ragam kegiatan dan lomba tingkat Jawa Timur. Kegiatan dalam rangka Desenatalis ke-34 di Lembaga Perguruan Tinggi Angkatan Darat Poltekat untuk bersinergi dengan para anak-anak muda dalam bidang teknologi Poltekat, juga lomba karya cipta teknologi. Tidak hanya itu, bahkan pada Desenatalisnya ke-34 Poltekat juga menggelar lomba Robert Wikan Tracer tingkat Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Sementara untuk lebih bersinergi pada kalangan pelajar dan masyarakat, di Desenatalis ke-34 Poltekat juga menggelar Senam Bersama dan lomba PBB tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya sudah dimulai sejak sebulan yang lalu awal September dalam rangka ulang tahun Desenatalis Poltekat ke-34 dan juga dalam rangka menyambut BUD ke-77 TNI. Dimulai kegiatan olahraga umum antara mahasiswa dengan organik, kemudiannya dilanjutkan hari ini PBB, SD, SMP, SMA, Semalang Raya. Kemudian lanjutkan besok ada lomba robotik, kemudian ada lomba karya cipta teknologi yang ditutup oleh 70 universitas Indonesia. Dan juga hari ini ada kegiatan nangkap ikan dengan gebuk bantal. Nah semua dilaksanakan, ditutup besok tanggal 3 Oktober. Yang kami harapkan dari kegiatan Desenatalis maupun ke-37 TNI ini, memang saya mengundang seluruh masyarakat dalam hal ini supaya kita dan masyarakat tetap menyatu, sesuai dengan untuk kita bersama rakyat yang ini kuat. Dan juga kita memberikan edukasi dalam hal kedisipinan. Masih juga hari ini besok ada edukasi masalah kesehatan melalui seminar untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Zoom Meeting. Diharapkan dengan kegiatan ini membawa dampak positif dengan hubungan masyarakat dan TNI. Diharapkan melalui beragam kegiatan pada Desenatalis ke-34 dengan melibatkan semua unsur masyarakat atau lembaga beridikan, TNI semakin maju dan dicintai rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Dari Kota Batu, Yan Yan Ativi melaporkan.